Pirsa klotor pertama calon haji Jawa Barat akan diberangkatkan melalui embarkasi Bandara Kertajati pada minggu pagi. Klotor pertama 440 calon haji dari Kabupaten Subang berada di Asrama Haji Indramayu. Para calon jemaah haji tersebut juga memeriksakan kesehatannya sebelum diberangkatkan. Asrama Haji Indramayu Jawa Barat sudah mulai menampung calon jemaah haji klotor pertama dari Jawa Barat yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Bandara Kertajati. Sebanyak 440 calon jemaah haji klotor pertama ini merupakan calon jemaah haji asal Kabupaten Subang yang akan diberangkatkan pada minggu pagi. Tampak para calon jemaah haji ini memeriksa kondisi kesehatan mereka sebelum diberangkatkan dengan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon jemaah haji di Asrama Haji Indramayu. Namun demikian secara umum kondisi ratusan jemaah haji ini masih bisa untuk diberangkatkan pada minggu pagi. Lemah saja, lemah. HB ada yang 9,3. Kemudian diberikan terapi dan yang bersangkutan dilanjutkan untuk istirahat di kamar. Tapi secara umum mereka masih bisa melanjutkan? Masih bisa. Berarti itu kecepatan itu gimana Pak? Salah satunya. Salah satunya kecepatan itu. Untuk pemberangkatan pada minggu pagi, setelah melalui pemeriksaan di Asrama Haji, para calon jemaah haji ini akan masuk bus dan langsung menuju ke pesawat dan naik melalui tangga pesawat, sehingga tidak melalui ruang tunggu terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat keberangkatan. Untuk tahun ini, Asrama Haji akan menampung sebanyak 13.050 calon jemaah haji dari 30 kloter dari sejumlah kaupaten dan kota di Jawa Barat. Hal ini bertambah 5 kloter dari kaupaten dan kota Bandung dari tahun sebelumnya sebanyak 25 kloter. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, OP Reharjo, TV One mengabarkan.